kita sudah sampai di tempat rumah ikan baru lagi nih guys kita sampai di The Fun Gallery kalian bisa lihat di belakangku, ini tempatnya luas banget jadi kemarin aku lihat di Instagram ya disini ada banyak banget aquarium dan ada ikan-ikan yang cantik-cantik kita lihat ke dalam langsung ya ini adalah bro Donny ini owner dari The Fun Gallery kasih tau dulu dong, ini konsepnya apa sih? kok luas banget begini jadi konsepnya kan kita adalah menjual experience atau biar orang merasakan experience bagaimana nikmatnya memelihara ikan nikmatnya memelihara ikan, ini aku lagi seneng lihat ikan nih belakangan ini bro Donny ini jualan atau koleksi aja? pelihara sendiri? jadi ada sebagian yang disini memang koleksi kita pribadi? pribadi, ada juga koleksi teman-teman yang dipanjang disini tapi juga kalau mau dibeli, kalau harganya cocok, silahkan kembali lagi, yang penting cocok waktunya jadi disini tempatnya yang di Bali itu baru buka tapi bro Donny ini kalau di Jakarta sudah punya tempat? udah setahun yang lalu ada di Graharaya oh di Graharaya, di daerah apa itu? di Serpong di Serpong, nanti kapan-kapan kita kalau ke Jakarta mampir di situ ya? boleh kalau disini, karena baru buka belum sebulan kali ya? baru seminggu, tempatnya yang lalu itu kita baru buka di 26 Agustus baru 26 Agustus, sekarang baru masuk September jadi pas baru buka tuh aku lihat fotonya, wah tempatnya megah, aku mampir tapi koleksinya belum lengkap nih, kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkap nanti kita bakal datang lagi deh kita jalan-jalan yuk ini discuss ya? iya, discuss ini kenapa kita kasih aquarium tersendiri? karena banyak penggemarnya iya 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 banyak penggemarnya, lalu juga warnanya enak ya jadi kalau kita duduk di sini sambil lihat jalanan, lalu.. oh jadi orang nanti bisa apa di sini makan? makan, minum kopi, minum tea, di sini oh iya, jadi di sini ada restonya, ada kafenya lah ada kafenya, memang kita menjual experience dalam arti biar orang itu santai menikmatikan ya nah ini discuss-discussnya juga kualitas-kualitas yang terbaik ya jadi dilihat warnanya, kira-kira ya dari.. tipe-tipenya beda-beda ya? beda-beda, ada yang leopard, ada yang blue turquoise, ada yang red melon ya dia memang modelnya kurus tinggi gitu ya? kurus tinggi gitu, dan ini semua warna-warna ini ditonjolkan dengan lampunya nih khusus nih kalau nggak ada lampunya ini, warnanya kurang cerah jadi ini, bawah lampunya khusus? khusus ini memakai main kanister, jadi warna merahnya makin monjol warna putihnya juga makin monjol, warna kuningnya makin monjol jadi ini bawah lampunya, yang ini lihat nih, motifnya ini seperti lohan gepeng ini lohan kayak gini nih dari paling murah berapa kalau fiska sih? kita sih kalau dari yang kecil ini harganya 500 ribu ya? yang ini, tiga in tadi 500 ribu ya ini 500 ribu? sama, motif apa pun motif apa aja kita dalam masa promo ini sama aja harganya oh lagi promo? nah ini yang besar ini, kita harganya 1,5 juta yang ini ya? mau motif apa aja, silahkan sama aja jadi di tank yang ini 1,5 juta nih guys jadi disini tuh konsepnya galeri, nanti bakal ada banyak ikan-ikan yang top ya? jadi nanti komplit, ini udah discus, udah lumayan komplit koki udah komplit itu loh, kita belum lihat itu bro? itu belum jadi nih yang ini redcap, kita lihat dulu ini apa ini? ini adalah ikan buat para pemula ya dan ini paling digemari di masyarakat Indonesia itu redcap namanya redcap, topi merah ya, dia tuh ciri khasnya badannya putih semua, lalu ada topinya lihat dia ini paling best seller, kalau di galeri di Jakarta best seller? 1 bulan itu berjual sekitar 300 ekor 1 bulan 300 ekor, dan ini masuk koki nggak? koki dia ini koki ya? nah yang best seller lagi adalah panda nih ini? ya, panda, jadi putih hitam tapi semuanya putih hitam bro, ini putih hitam juga iya, makanya ini 2 jenis aja nah kalau ini, kepalanya agak orange sama, ini panda, putih hitam ya jadi bilangnya apa, koki panda gitu? iya, koki panda koki panda, ini dicampur nggak apa-apa gitu ya? nggak apa-apa, kalau koki dicampur nggak galak dia oh iya, dia bukan predator soalnya berdator ya ini? nah ini kalau dilihat, panda lebih dekat ya, ini dah ini sama yang kayak tadi ya? ah, betul tank yang ini adalah koki-koki yang pernah juara semua yang ini? ya, ini dulu pernah BP Champion di Tulung Agung nih oh waktu kecil waktu kecil ini waktu kecil udah ikut lomba guys, menang kemarin juga juara 3 atau juara 4 kalau koki apa yang dinilai bro? koki itu proporsi badan, gaya renang ya oh gaya renang lalu warna ya kayak ini kemarin dia juara 1 dia itu hitam semua bro? hitam semua, iya betul dia juara 1 di Demekin Jumbo karena ukurannya udah besar dia jadi bukan panda dong itu? bukan apa namanya? black oh tipe black aja? iya, tipe black aja ini yang bagus itu? nah yang ini, yang tiger ini kemarin juara 1 tiger juara 1 dia di Ryukin Jumbo itu bagus itu coraknya ya jadi namanya tiger kalau di koki itu ada 4 jenis apa itu? 4 jenis varietas namanya yang di lombakan yang pertama ini oranda nih yang kayak gini apa namanya? oranda yang mulutnya segitiga, namanya Ryukin nah kalau tiger itu apanya? warna oh warnanya warnanya jadi mulutnya harus segitiga dia mulutnya harus segitiga gak? kalau kata orang lancip ini namanya Demekin apa namanya kok lucu ya Demekin? jadi dia sama kayak Ryukin dong matanya belum oh matanya belok matanya belok matanya gede banget gak sih itu? matanya harus belok dia harus gedenya sama ya kan dan sebagainya tapi itu emang dari lahir kayak gitu ya? iya, lama-lama tambah gede matanya yang satu lagi? yang satu lagi Rancu nih yang lucu nih yang banyak penggemar nih dia itu, ya ini ramahnya Rancu dia itu, kalau orang sebutnya Rancu kan bingung ya ini gak namanya bener Rancu iya, Rancu bingung dia mukanya lucu ya mukanya kriwil-kriwilnya lalu kurvanya itu mesti bagus lalu mukanya begini dah ini namanya Rancu ini paling banyak penggemarnya tuh Rancu dan Oranda biasanya kita bisa lihat ya ini yang kualitasnya bagus lihat kurva atasnya kan dia rapi tuh gak berjendil-benjendil kan makanya ini bisa dijual dengan harga 1 juta setengah sampai 2 juta seekor oh beda sama harga Panda tadi sama harga yang ini, ini Rancu juga kan cuma ini cuma 100 ribu hah? apa bedanya bro? nah, lihat dong kurva belakangnya tuh dia kan bergerinjil-gerinjil jadi itu salah satu penilaian untuk kontes ya? untuk kontes di bidang Rancu iya oke jadi kalau yang Rancu yang bener dia harus kurusnya jadi itu selisih harganya bisa 15 kali lipat yang gak rapi 100 ribu yang rapi 1,5 juta iya ini kita ada pajangan ya apa itu? ini Oscar, ikan-ikan Oscar kita adakan supaya buat entry levelnya orang predator karena ikan-ikan ini cukup terjangkau sekecil gini kita jual 100 ribu aja hah? 100 ribu ya? iya, 100 ribu aja walaupun batiknya, merahnya, segala macamnya kenapa kita jualnya cukup terjangkau supaya orang belajar memulai ini besarnya ini bisa ya dalam jangka waktu 4-5 bulan kalau diviara bener bisa segede gini 5 bulan udah segede gini? ya ini kita juga pakai pompanya canggih guys namanya Heidiwell apa itu? coba kita lihat Heidiwell ini dengan kecepatan segini 3500 liter per jam wattnya cuma sekitar 50 watt saja oh jadi irit listrik irit listrik dan kita kalau kasih makan kita bisa pecat fungsi fit dia akan berhenti sendiri pompanya supaya makanannya nggak kesedot ke filter ah iya bener, aku biasanya gitu kesedot nanti 5 menit, 10 menit dia akan nyala sendiri tanpa kita perlu nyalain lagi guys, aku penasaran guys, bawahnya mana mesinnya bro? itu mesinnya oh yang itu ya nah ini kita pakai, pertama turun itu kita saring dengan kapas iya lalu dengan ini yang biru itu matalamet matalamet itu fungsinya menyaring kotoran kasar sama dia itu sebagai tempat bakteri tinggal nah kemudian masuk yang berikutnya pindah itu ada main ragbi itu rumah bakteri yang paling efektif nah main ragbi itu segini cukup 6 kg aja udah cukup ya 2 kantong harganya cuma 435 ribu dia sudah cukup menghidrat segini semua segini ya? ya makanya kan tadi makannya rakus-rakus sesuai karena apa? airnya terjaga dengan baik kalau itu kenapa dilampuin bro? itu UV kalau nggak pakai UV bro itu nanti lama-lama kan airnya akan mengandung nitrat ya airnya akan hijau lumutan dong ya, UV itu berfungsi untuk mematikan lumut sama mematikan bakteri yang merugikan di tank ini ini lohan ini lohan cencu ini ya, itu udah tahun aku punya lohan soalnya jadi ini lohan-lohan ini dari pam lohan yang cukup terkenal di Bandung namanya Royal Max Royal Max ini ikan dari Bandung ya teman-teman itu lihat bodi udah kotak, sirip udah nutup nah, betul iya ini yang paling lincah yang ini nih ini masuk apa free markingnya? golden golden base tapi nggak ada ininya juga dia udah free marking ini berapaan bro? ini bandelnya dari Royal Max nya 15 juta ini 15 juta? iya belum pernah kontes? belum untuk kontes menang naik lagi nih ini makannya nih yang paling bagus pakai trident aqua care ini berapa harganya? aduh, saya lupa nih sekitar 100 ribuan lah ini kolam sebenernya buat santai ya ada kolam biasanya kalau kolam itu koi biasanya bro iya tapi ini sebenernya buat Koki Bali kan Koki? Koki Bali buat Koki kata ya Koki Bali Koki Bali kan top field ya oh beda lagi ya? Koki Bali tuh ngeliatnya dari atas gitu? nah, dari atas nah ini kita tuh ngedidik ikan nih di sini buat jinak nih oh jadi ditaruh di kolam bisa jinak ya? ini nyampernya tuh kan pegang-pegang ini jinak ya dia gak takut dia ya? iya nah disitu juga sama ada kolam juga tuh jadi kolamnya ada 2 guys pasang nah kalau ini? nah ini patung-patung miniatur dari goldfish gak hidup ini ya? gak hidup nah ini nanti masterpiece kita nih ya? ini ya? ini bakal jadi galeri ikan arwana tuh udah bakal disupport tuh sama red 88 ini nanti semua bakal diisi dengan super red super red yang mahal-mahal untuk menemani melihat ikan dan sebagainya kita mendatangkan kopi yang berkualitas kopi? kopi Bali yang berkualitas ini jualan makanan oh ini komplit kita nih teman-teman nanti kita.. jadi yang butuh makanan-makanan yang bermutu ini ada dari PT Platinum Adesentosa semua makanan ada dari tadi apa? Lohan ya dari sana ada kalau yang suka makanan import lainnya yang dari Hikari ya komplit banget lini produknya kita komplit ada yang mikro-mikro sampe.. mikro-mikro tadi di belakang ku inti masih ada ikan lagi bro? iya.. di belakang itu nanti akan ada ikan-ikan kecil sebenarnya tapi belum pada dateng ya langsung dateng kesini aja nih teman-teman aku lihat kesini banyak banget tempat tanknya banyak banget kalian bisa dateng meskipun nanti masih proses nih bakal makin nambah lagi ya sama ini ya kalau mau healing malem-malem ngelihat ke atas oh lihat ke atas ada lampu-lampu pintar-pintar jadi biar.. sambil ngopi pokoknya ya sambil ngopi aduh bro Donny thank you bro Donny saya terima kasih nanti kita mampir lagi ya pokoknya yang mau dateng cek IG nya bisa langsung dateng di Main Radata di Bali terima kasih